Kejelagang lalu lintas adu banteng antara sebuah pick-up penganggut buah dengan dua sepeda motor terjadi di Klaten. Akibatnya, dua pengendara sepeda motor yang merupakan pelajar meninggal dunia. Kejelagang terjadi diduga pengumudi pick-up mengantuk dan hilang konsentrasi. Tragedi kejelagangan maut yang terjadi di Jalan Raya Klaten Sukoharjo, Desa Japanan, Kejamatan Cawas, Kabupaten Klaten, terekam dalam video amatir. Kejelagangan antara pick-up penganggut buah dan dua sepeda motor ini mengakibatkan kedua motor terseret di bawah pick-up sejauh 10 meter. Saksi mata Duiki Agung Nugroho mengatakan bahwa kejelagangan tak terhindarkan terjadi saat pick-up melintas ke lajur kanan secara tiba-tiba. Empat korban langsung dibawa ke rumah sakit dengan kondisi kendaraan yang rusak parah. Kebetulan saya sama korban dari arah yang sama, dari selatan mau ke utara, terus tiba-tiba ada pick-up dari utara mau ke selatan. Nggak tahu mau nyalip apa bagaimana, soalnya di depan pick-up itu ada dua mobil lagi. Terus tahu-tahu ambil jalur kanan, terus nabrak dua pemotor. Bribka Demas Nur Chandra dari Satelantas Polres Klaten mengungkapkan, kejelagangan ini berawal dari pick-up yang berjalan dari Karangdowo menuju Cawas dan bertabrakan dengan dua motor yang ditumpangi pelajar. Diduga karena pengemudi pick-up mengantuk, kendaraannya menyimpang ke jalur berlawana. Akibat penturan keras, Alivia Nur dan Alicia Nanda, dua di antara empat pelajar meninggal dunia. Dua pelajar lainnya, Ayudhya dan Rezkiya, mengalami luka ringan. Pengemudi pick-up juga mengalami luka ringan. Untuk korban, kami cek tadi ada empat korban. Untuk dua mengalami luka berat, baru penanganan di rumah sakit, yang dua orang mengalami luka ringan. Yang dua ringan di RSI Cawas, yang dua lainnya di RSST Klaten. Kondisinya? Kondisinya di RSST Klaten tadi mengalami luka yang cukup berat, terus dan akhirnya meninggal dunia. Seluruh kendaraan dan pengemudi pick-up kemudian dibawa ke unit Gagum Satu Lantas Polres Klaten untuk penyelidikan lebih lanjut. Di Kolosirawan, Kompas TV Klaten.